Pemirsa libur akhir pekan dimanfaatkan warga untuk menyaksikan lomba balap perahu Katinting di Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain dapat menyaksikan secara langsung keseruan balapan perahu motor, warga dan turis asing juga dapat berwisata secara gratis sambil menikmati pemandangan di sekitar Sungai Kahayan. Berikut informasi selengkapnya. Berbeda dengan hari biasanya, Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada libur akhir pekan ini rapmai dikunjungi oleh ratusan warga yang ingin menyaksikan lomba balap perahu Katinting. Dari tv yang Sungai Kahayan, mereka menyaksikan serunya lomba balap perahu Katinting yang diikuti puluhan peserta yang turut ambil bagian dalam kompetisi adu cepat melintasi Sungai Kahayan. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok memacu perahu dengan kecepatan tinggi sejauh lebih dari 1 km dan demi keselamatan para peserta wajib mengenakan pelampung. Serunya lomba balap perahu Katinting ini terbukti dapat menghibur warga hingga turis asing yang datang menyaksikan lomba perahu cepat di Sungai Kahayan, Kalangkaraya. Sejumlah warga mengaku senang dapat menyaksikan lomba balap perahu Katinting karena sekaligus dapat berwisata bersama keluarga secara gratis. Di lokasi ini mereka dapat meluasa menikmati keindahan pemandangan di sekitar sungai termasuk nyembatan Kahayan yang menjadi ikon kata Palangkaraya. Sama keluarga, khusus menyaksikan apa ini Bu? Lomba Ketingting. Ketingting, perahu cepatnya itu ya? Selain menyaksikan itu juga di sini apa saja yang bisa dilihat Bu? Wisata itu ada gosong biasanya kita bilang. Wisata di sini ya? Gosong, kemudian sungainya, dan pemandangan di sini Bu ya? Iya, sambil lihat-lihat pemandangan sudah juga akan ada jembatan Kahayan. Sungai Kahayan ya? Iya, sungai ini juga. Pemandangannya di sini ini. Berarti menyaksikan lomba sambil berwisata begitu? Setiap ada event masuk ke sini? Tergantung. Tergantung ya? Oh gitu, kalau tidak sibuk berwisata ke sini. Lomba balap perahu Katinting ini digelan sekaligus untuk mengangkat Sungai Kahayan sebagai pusat atraksi wisata, serta memperkenalkan budaya daerah Kalimantan Tengah kepada dunia. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Adesata, Ayus, melaporkan.